My feet, step in style, walk in wellness. Dan tentu sesuai dengan Tupoksi hari ini, tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor satu ini luar biasa Indonesia. Ini kita sudah dibuka yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA. Dan saya rasa banyak negara juga cemburu Pak Menteri. Nah tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional. Karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dan tentu Pak Menteri tadi akan mendukung penuh pembukaan daripada International Organization Office yang belum pernah terjadi. Karena memang suratnya dari beliau pembukaan seperti ini. Dan insya Allah Menteri nanti bersama Pak Presiden dan tentu akan hadir Presiden FIFA insya Allah mendarat dari hasil ASEAN Summit tanggal 10. Lalu nanti pembukaan training camp yang ada di sana itu tanggal 11 training center yang ada di IKN. Sekalian tanda tangan yang tadi namanya official agreement opening yang FIBA juga akan tanda tanganinya gitu. Yang kedua tadi kami juga memaparkan kepada Pak Menteri rencana jangka pendek menengah panjang pembinaan pemain daripada PSSI. Di mana kita sudah mempersiapkan U17, U20 dan senior. Dan ini sebagai bukti bahwa program ini tidak ada yang namanya program jangka pendek atau shortcut atau quick win. Semua itu harus punya berkesinambungan. Dan disitu Pak Menteri mendukung dan selama ini sudah mendukung beliau secara pribadi sering kontak ke saya. Dan insya Allah ini akan menjadi percepatan-percepatan yang bisa baik untuk prestasi olahraga semua. Terima kasih telah menonton! Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutahir. Jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualitas terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.